Gak apa-apa loh, boleh kita bebel ke sini. Ya, Dewan Pengkhianat Rakyat. Dewan Pengkhianat Rakyat, wow. Nah, bisa jadi sebenarnya mereka gak ngeh juga jadi hal yang dipelihara. Bisa jadi ya, buat orang-orang yang akhirnya memanfaatkan itu, hingga akhirnya masyarakat jauh nih dari politik. Mereka selalu menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu ABCD, segala macam. Bahwa, yaudah kita hanya ingin, atau pemerintah pada saat itu, hanya ingin membuat masyarakat tenang, tapi kebijakannya gitu-gitu lagi aja. Nah, itu jadi pertanda bahwa masyarakat itu gak cukup, cuman ditenangkan aja dalam tanda kutip. Mereka itu butuh bukti yang konkret. Bukti konkretnya apa? Bukti konkretnya adalah jalankan kebijakan sesuai yang kita inginkan. Itu titik. Pertampanye itu bukan tentang joget di TikTok, gitu ya. Terus pakai seragam partai, apa segala macam. Tapi juga sampaikan, apa sih, lu ngapain gitu. Kita mendengarkan, betul-betul. Hanya pengen didengar sebenarnya ya. Barangkali juga dirasakan sama teman-teman. Intinya sih, kalau menurut saya, coba kita kasih warna baru nih buat politik. Kalau selama ini kita lihat, mungkin cairah kampanye yang cukup monoton, kebijakannya pun yang disampaikan, ya sifatnya normatif juga, gitu. Barangkali kita harus melakukan langkah-langkah progresif yang bisa menggaet hati generasi Z. Kembali lagi di Nampol, namanya juga politik. Nah, kali ini bersama saya Ratu Nabila, dan saya sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Halo Mas Manik, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik. Kabar baik ya. Mas Manik ini dulu sempat terkenal ya di tahun 2017, viral, karena mengkritik DPR. Nah, itu gimana ceritanya kita akan mengulas lebih jauh lagi. Oke, Mas Manik tahun 2019 ini viral karena menyebut DPR apa, Mas? Gak apa-apa loh, boleh kita DPR ke sini? Gak apa-apa, betul-betul. Ya, Dewan Pengkhianat Rakyat. Dewan Pengkhianat Rakyat. Wow. Itu kalau didengar sama orang-orang di sana, pastinya merasa tersinggung ya. Dewan Pengkhianat Rakyat. Kenapa sih Mas waktu itu di tahun 2019, Ketua BEMUI kan ya? Betul. Nah, sempat melontarkan seperti itu, dan juga mengkoordinasi demo besar-besaran sampai ribuan orang, sampai 5 ribu kalau gak salah ya, Mas. Lebih sebenarnya, bahkan 30 ribu. 30 ribu lebih mahasiswa, demo di DPR. Nah, itu apa sih yang membuat Mas Manik ini bisa mengkoordinasi seperti itu? Apa sih yang ada di dalam diri Mas itu? Kekesalan apa atau kekecewaan apa yang ada? Oke, ya. Mungkin sebelum aku jawab bagaimana prosesnya. Pertama, sebagai pengingat bahwa aku bukan satu-satunya orang yang menggerakkan mahasiswa, atau bahkan bukan cuma mahasiswa ya. Ada buruh, ada petani, ada koalisi masyarakat sipil. Jadi, ada banyak sekali aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau misalnya kemudian ditanya motifnya seperti apa, teman-teman mungkin ingat ya, di tahun 2019 ada revisi Undang-Undang KPK yang kemudian disetujui oleh seluruh fraksi di dalam DPR RI pada saat itu. Nggak cuma itu, ada juga pembahasan RKUHP yang tentu isinya juga sangat kontroversial di dalamnya. Ada banyak sekali pasal-pasal yang perlu dikritik gitu ya. Kemudian, selain itu juga kita ingat di tahun 2019, di bulan Agustus, ada juga bentuk diskriminasi terhadap teman-teman mahasiswa Papua di Surabaya, di Malang, dan mungkin di Jakarta juga ada gitu ya. Sampai dengan ada kebakaran hutan dan lahan di sekitar Riau. Dan itu semua berjalan beriringan, benar-benar beruntun gitu, hingga akhirnya membuat luapan keresahan yang semakin parah gitu. Nah, masalahnya juga diperparah dengan beberapa RUU yang menurut kami itu harus untuk segera disahkan, tapi kemudian tidak jadi prioritas. Contohnya adalah RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU masyarakat adat, atau bahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga gitu. Itu tidak dijadikan sebagai prioritas, mbak. Jadi, akhirnya kami melihat apa yang jadi suara rakyat ternyata belum sampai dibicarakan dengan jadi prioritas di Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya. Padahal harusnya mewakili rakyat. Jadi, masalah ini sebenarnya bukan hanya dari satu issue, satu aspek, tapi ada juga mahasiswa, kekerasan. Jadi, benar-benar di seluruh aspek ini ada kekurangannya begitu ya? Betul, betul, mbak. Betul, hingga akhirnya ya tadi ada kekesalan gitu kan. Kita seolah-olah kok tidak punya orang yang menjembatani gitu. Meskipun saya yakin pasti ada beberapa di antaranya yang bicara, tapi akhirnya kan tetap disahkan juga, revisi undang-undang KPK, tetap disahkan juga RKUHP yang kemarin gitu, atau yang jadi prioritas kemarin, RUU Minerba disahkan jadi undang-undang, terus juga banyaklah RUU-RUU yang kita anggap masih cukup bermasalah, bisa diperbaiki sebenarnya, tapi kemudian disahkan dengan terburu-buru gitu, seolah mengejar target. Dengan adanya demo yang tahun 2019 itu terjadi gitu, nah setelah itu apa mas? Maksudnya apakah kemudian ada perbaikan? Apakah kemudian adalah sedikit 1-2 RUU yang kemudian memihak gitu? Atau apa perubahannya yang mas rasakan sampai saat ini? Iya, memang benar ini kan pasti yang ditanya sama orang gitu ya, tapi satu juga yang harus kita sama-sama tahu, satu kali aksi itu bukan berarti masalah selesai sih, menurut saya pasti ada banyak yang harus kita lakukan setelah itu kan, tapi aksi ini berhasil setidaknya membendung pengesahan RKUHP di tahun 2019, akhirnya masih ada proses untuk pembahasan lagi gitu, dan selain itu juga aksi ini akhirnya membuat kesadaran masyarakat sipil itu jadi lebih sensitif terhadap isu politik, menurut saya secara pribadi gitu ya, akhirnya orang jadi ngeh gitu, bahwa kalau kita tidak melek politik, kehidupan sehari-hari kita yang kita anggap, yaudah harusnya bisa berjalan seperti itu aja, ternyata tuh ada hubungannya loh sama orang-orang yang membahas itu di kursi DPR, nggak cuma DPR RI ya, ada juga mungkin di DPRD segala macam, jadi kesadaran ini yang menurut saya akhirnya penting jadi apresiasi bentuk-bentuk gerakan atau kemenangan-kemenangan kecil dari gerakan masyarakat sipil, dan bisa jadi penyemangat buat mahasiswa ataupun masyarakat lainnya untuk mereka punya komunitas atau gerakan yang terus mendorong perubahan yang baik gitu. Jadi bukan hanya kritik untuk pemerintah ataupun di DPR gitu ya, tapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk melek politik atau melihat harusnya kita tuh berperan disitu. Karena kan itu tergantung, mereka memang yang punya hak gitu, mereka yang punya apa ya, punya mandat gitu. Tapi kan ini kita juga terpengaruh gitu ya sebagai masyarakat. Apa yang mereka undang-undangkan, apa yang mereka atur, semua itu berpengaruh terhadap kehidupan kita bermasyarakat. Nah mungkin ini banyak yang nggak engah kali ya, atau cuek-cuek aja. Nah itu pendapat Mas Manik sendiri seperti apa tuh? Nah bisa jadi sebenarnya kalau mereka nggak enggak juga jadi hal yang dipelihara bisa jadi ya buat orang-orang yang akhirnya memanfaatkan itu, hingga akhirnya masyarakat jauh nih dari politik. Mereka selalu menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu ABCD, segala macam. Padahal tadi balik lagi mbak, benar bahwa kehidupan sehari-hari itu tuh pasti berhubungan dengan hal-hal politik, apalagi mandat yang tadi mbak bilang itu tuh dapetnya dari siapa? Dari kita. Jadi nggak bisa nih orang-orang itu duduk di kursi parlemen begitu saja gitu ya, kalau tidak ada mandat dari masyarakat. Jadi orang-orang itu atau kita semua harus punya bergaining position bahwa mereka itu bisa duduk karena kita menitipkan mandat. Kalau kita nggak menitipkan mandat, belum tentu mereka bisa duduk. Akhirnya dari situ kita harus melihat bahwa setiap proses kebijakan, pembuatan program pemerintah, itu pada akhirnya memang diperuntukkan untuk kita masyarakatnya. Karena mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kan. Prosesnya seperti itu sih sederhananya. Jadi kesadaran itu harus dibangun sampai masyarakat ini juga akhirnya bisa mengawal siapa wakil rakyatnya, siapa pemerintahnya, kemudian programnya itu bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi udah nggak boleh lagi antipati gitu ya. Harus terus dikawal. Nah, kita berbicara lagi mengenai demo yang waktu itu. Saya masih penasaran. Itu logistik demo waktu itu seperti apa sih? Apa benar-benar dana swadaya atau gimana? Jelas benar swadaya. Kenapa? Mbak juga mungkin melihat ada beberapa aktivis yang bahkan dia bikin saluran crowdfunding gitu. Bareng-bareng buat masyarakat. Artinya kan itu terlihat secara transparan, kita memang saling sumbang gitu. Ditambah lagi teman-teman mahasiswa, mereka punya uang kasnya sendiri, mereka juga akhirnya berangkat naik kereta, nyewa metromini waktu itu. Jadi yang memang urunan-urunan orang-orang yang kita kenal gitu. Yaitu mahasiswanya sendiri, atau mungkin alumni yang juga berpartisipasi dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil gitu ya. Jadi yaudah dari masyarakat sipil. Semua yang memang kami tahu itu dari masyarakat sipil gitu Mbak. Jadi benar-benar nggak ada ya ditunggangi. Kan itu waktu itu sempat bentrok tuh kalau nggak salah ya mas. Nah itu sebenarnya gimana sih yang salah yang mana atau... Bentrok sama siapa nih? Katanya mahasiswa memprovokasi. Nah kan mas ada di sana tuh. Sebenarnya gimana kejadian sebenarnya? Saya rasa ungkapan-ungkapan memprovokasi itu selalu mulai dari otoritas gitu ya. Kenapa? Itu untuk membuat perspektif masyarakat terbelah. Akhirnya yang kita bahas itu bukan tentang revisi undang-undang KPK-nya nih. Tapi demonya. Mas pokoknya berantakan, mas pokoknya apa segala macem. Nah hal-hal seperti itu menurut saya seharusnya bukan jadi pembahasan utama. Kenapa? Karena balik lagi orang-orang berdemonstrasi, orang-orang kesal, orang-orang marah itu wajar gitu. Karena ya itu kehidupan mereka setiap hari itu pusing gitu. Pasti akan ada, ya sedikit banyak ada bentrok lah ya. Atau ada sesuatu yang... Bentrok-bentrok segala macem itu kan kondisi di lapangan gitu. Nah tapi yang penting itu adalah kenapa mereka bisa seperti itu. Ada proses tuh. Ada masalah tuh berarti harus diselesaikan. Nah itu aja dulu yang kita bahas. Jadi fokusnya ke sana gitu ya. Jangan fokusnya untuk melihat demonya. Betul, betul. Dan bisa aja kan orang-orang sengaja gitu masukin siapa. Merusak kondisi mahasiswanya, masyarakat sipilnya, segala macem. Itu juga di luar pengetahuan ya. Itu di luar pengetahuan. Nah kemudian sempat juga ada dengar pendapat gitu dengan DPR diundang ya. Kalau nggak salah Mas Manik. Nah itu ceritanya seperti apa bisa diundang dan bagaimana akhirnya bisa menyuarakan mosi tidak percaya kepada DPR waktu itu. Bahkan bukan diundang, kita yang mengajukan. Oke. Gimana tuh caranya Mas? Bisa ya kita? Bisa, bisa. Apa sih harus, siapa tahu ada masyarakat juga yang ingin langsung gitu kan, langsung berdiskusi dengan DPR. Nah itu gimana prosesnya waktu itu? Ini cukup birokratis ya. Tapi teman-teman atau masyarakat sipil itu perlu tahu bahwa ada proses mekanisme audiensi. Nah audiensi ini seperti biasa lewat bersurat, kita kirim ke fraksika, kita kirim ke komisi, berapa di DPR RI gitu. Jadi pasti kemudian harus diterima. Nah diterimanya ini pasti menunggu jadwal-jadwal tertentu yang pasti akan lama gitu kan. Nah salah satu cara untuk kemudian akhirnya lebih bisa dipercepat komunikasinya atau audiensinya adalah dengan menggunakan gerakan masyarakat sipil di depan gedung atau extraparlementer ini. Makanya ada aksi gitu kan mbak, segala macam itu adalah untuk memberikan tekanan sebenarnya, pressure yang kita sampaikan sehingga akhirnya lebih di notice gitu. Nah dari situ masuk, sebelumnya kami pernah audiensi dengan sekjen DPR RI, pada saat itu kami menyampaikan apa yang sebenarnya jadi aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Harapannya bisa disampaikan, tapi ternyata kemudian ketika bertemu lagi dengan DPR RI-nya tidak sampai secara berarti gitu, tidak sampai secara bermakna. Dan kami juga cukup mempertanyakan, isu-isu ini kan sebenarnya sudah masuk berbagai macam media masa gitu. Bagaimana bisa ini tidak diketahui sama sekali oleh DPR RI gitu. Seolah-olah aspirasi yang kita sampaikan itu bentuknya harus selalu formalitas gitu kan, harus selalu surat-surat-surat. Tapi kan nggak bisa, masyarakat sipil itu nggak semuanya paham bentuk-bentuk mekanisme surat gitu kan. Tapi saat itu udah bersurat juga? Sudah. Bersurat sudah, disampaikan bahwa kajian juga, menyampaikan kajian. Jadi nggak kosong. Tanggapannya gimana tuh? Ya yang disayangkan tadi, mereka akhirnya melihat bahwa ya ini udah berjalan, akan segera disahkan, segala macam. Ya hal-hal normatif lah sifatnya gitu. Makanya dari situ teman-teman yang melihat, merasa bahwa kita dihianati nih gitu. Ungkapan-ungkapan Dewan Pengkhianat Rakyat menurut saya bukan cuma keluar dari saya gitu ya. Yang kebetulan aja tertangkap video, kemudian disampaikan gitu. Banyak mahasiswa lain juga atau masyarakat sipil lain yang menyampaikan hal tersebut. Tapi apa yang kemudian kami sampaikan adalah tadi bentuk kekesalan dalam tanda kutip dan bentuk kritik kami. Kok bisa sih nggak sampai aspirasi masyarakat kemudian dibicarakan lagi lebih lanjut gitu di meja-meja parlemen. Jadi ya memang hanya diterima dan bilang ini masih dalam pembahasan ya normatif lah ya seperti itu. Nah sampai sekarang, seperti apa? Pastinya dari waktu itu dan sampai sekarang kan masih terus melihat gitu ya. Banyak. Adakah lagi perubahannya atau? Ya ada banyak hal ya mbak. Sebenarnya kan nggak cuma satu isu ya tadi. Dan satu hal juga yang perlu dipastikan. Saya ini mahasiswa. Jadi waktunya itu biasanya cuma satu tahun kalau jadi ketua BEM. Akhirnya pasca itu ya saya ikutnya lewat masyarakat sipil. Secara voluntary gitu. Ya kalau ada gerakan saya bisa terlibat, saya masuk. Nah itu kami selalu lakukan di beberapa pertemuan gitu ya. Untuk terus mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil. Dan perubahan-perubahannya apa ya? Ujung-ujungnya sama dari tahun 2019. Kemudian Omnibus Law Cipta Kerja juga disahkan. Tahun 2020 RUU Minerva juga disahkan gitu ya. Ada salah satu hal yang menurut kami ya bisa diapresiasi itu adalah RUU TPKS sebenarnya. Dari yang tadinya RUU Pengapusan Kekerasan Seksual. Kemudian jadi RUU TPKS gitu. Nah disini ini bisa diapresiasi kenapa? Karena akhirnya bisa disahkan juga. Meskipun ada beberapa pasal mungkin ya yang masih perlu dieksplorasi lagi gitu. Tapi ada perkembangan sebenarnya. Dan hal-hal lain yang juga kami sampaikan sebenarnya adalah partisipasi kita itu gimana caranya supaya bisa lebih bermakna. Nah ini yang selalu kurang. Bisa jadi ada yang sudah melakukan tapi kemudian masukannya itu dimentahkan kembali. Ternyata pada saat pembahasan RUU akhirnya tidak selesai gitu ya. Tidak disampaikan juga atau tidak mengubah pasal-pasal yang ada gitu. Itu sih bentuk-bentuk kritiknya. Jadi menurut mas ini sistemnya ya yang mungkin masih tidak memihak dan juga yaudah gitu. Jadi masuk sana, masuk DPR, masuk DPRD mungkin yaudah mengikuti saja sistem yang sudah ada tanpa kita bisa merubah sesuatu atau membuat sesuatu ini lebih baru gitu ya. Ataupun ya aspirasinya hanya apa ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu kan? Bisa jadi, betul. Ya itu dia makanya. Dan kami juga menyorotinya bukan hanya di legislatif ya tapi juga di eksekutifnya gitu kan. Karena yang melaksanakannya pada akhirnya eksekutif juga. Intinya adalah gimana caranya apa yang masyarakat sampaikan itu bisa masuk bukan hanya sebagai catatan yang kemudian dibuang kertasnya. Tapi juga dibahas, didiskusikan sampai akhirnya bisa jadi kebijakan atau program. Baik itu di legislatif ataupun di eksekutif. Karena kan sebenarnya tugasnya hanya itu ya. Apa yang menjadi aspirasi, dibahas, kemudian apa solusinya begitu ya. Betul. Tidak ada, harusnya tidak ada kepentingan-kepentingan lain ya selain kepentingan dari masyarakat sendiri. Jadi, 2019 nih ya melihat pemerintahan itu kan kita masih ingat waktu di BMUI sempat melontarkan konten atau ucapan-ucapan bahwa King of Leap Service. Nah, gimana nih Mas Manik melihat pemerintahan pada saat itu? Oke, sebenarnya King of Leap Service itu kan cukup viral 2 tahun setelah saya jadi Ketua BMUI ya di tahun 2021. Artinya, udah 2 tahun setelah saya menjabat, tapi kata-kata King of Leap Service itu memang udah lumayan banyak disampaikan. Belum cukup viral aja waktu itu gitu ya. Apa yang saya lihat bahwa ya benar, King of Leap Service atau kritik bahwa yaudah kita hanya ingin, atau pemerintah pada saat itu hanya ingin membuat masyarakat tenang, tapi kebijakannya gitu-gitu lagi aja gitu. Nah, itu jadi pertanda bahwa masyarakat itu nggak cukup cuman ditenangkan aja dalam tanda kutip. Mereka itu butuh bukti yang konkret. Bukti konkretnya apa? Bukti konkretnya adalah jalankan kebijakan sesuai yang kita inginkan. Itu titik. Untuk eksekusi gitu ya? Betul, eksekusinya aja. Jangan nggak usah ngomong, ya ini pasti jadi, ya ini pasti dilaksanakan, ya ini pasti akan kita tunda gitu. Ya tunjukkan seperti apa. Jadi, kritik The King of Leap Service itu menurut saya pada akhirnya merepresentasikan frustasi masyarakat itu bahwa kita tidak bisa hanya ditenangkan saja dengan kata-kata. Kita butuh aksinya disitu. Baik, semoga nanti akan ada perubahan lebih baik lagi ya. Harapannya. Nah, dengan aksi-aksi keras yang sudah dilakukan oleh Mas Manik nih, ada nggak sih ancaman-ancaman di luar? Pasti ada. Saya pernah ditelepon tiba-tiba, terus ya biasalah dikatain kata-kata yang mungkin cukup kasar lah ya. Kata-kata hewan gitu semuanya keluar. Itu sama orang lebih tua atau sama sesama? Lebih tua, kalau suaranya sih lebih tua. Kalau suaranya lebih tua. Dan saya nggak tahu juga itu siapa gitu. Terus, saya tiba-tiba di invite masuk grup telegram yang saya nggak pernah tahu itu siapa. Saya nggak pernah berpartisipasi di situ. Tiba-tiba ada di situ. Beberapa kali telegram saya juga WhatsApp itu coba dibobong, dia masuk segala macam gitu ya, coba diretas. Dan kemarin juga akhirnya Twitter saya sempat ke-suspend. Sampai sekarang nggak bisa. Jadi mau nggak mau bikin akun baru. Dan hal-hal lain yang menurut saya lebih mengerikan itu sampai ada yang datengin sekolah gitu. Jadi SMA saya ditanyain, guru-guru saya ditanyain. Ini manik ngapain aja nih dulu gitu. Ini manik apa aja kegiatannya. Untungnya guru saya kenal saya baik gitu. Jadi ya nggak ada yang buruk-buruk yang mereka ceritakan gitu. Nah, ya itu aja sih Mbak. Jadi susah sepertinya buat kita mengkritik. Padahal sebenarnya kritik itu juga separuh dari solusi gitu. Seharusnya kita mengapresiasi orang-orang yang punya nalar kritis gitu kan. Kenapa? Yang punya kepedulian gitu ya. Itu artinya kan kepedulian. Kita peduli sama masalah jenis negeri ini yang kita sampaikan pun juga bukan upaya destruktif menjatuhkan orang gitu ya. Tapi membangun supaya kebijakannya lebih baik dan lebih berpihak sama masyarakat gitu sih. Ya paling tidak ada solusinya seperti apa gitu yang bisa juga mengakomodir dari masyarakat. Tapi juga tidak merusak gitu ya dari tatanan-tatanan sistem yang sudah ada gitu. Keluarga gimana Mas? Keluarga sampai kena. Takut ya sih pasti? Takut pasti. Mungkin kalau orang tua, kalau saya jadi orang tua sih kali, udahlah gitu kali ya. Jangan terlalu keras atau gimana? Ya adalah ditelepon gitu, ditanyain kabar. Tapi yang bikin saya cukup senang adalah waktu akhirnya ayah sama mamat kau gitu, saya melakukan ini semua segala macem. Ya pesan mereka cuma satu, kalau kamu ngerasa benar, sampaikan terus gitu. Jadi saya sangat bersyukur, saya juga didukung oleh keluarga dan orang tua gitu. Di sisi lain mereka pasti takut, bahkan saya sangat menyayangkan sekali keluarga saya sempat didoxing. Ibu saya tiba-tiba ada di capture gitu ya di Facebook, dibikin beritanya aneh-aneh, saya nggak paham seperti apa. Dan itu nggak make sense aja gitu. Nggak make sense dengan apa yang saya lakukan selama ini. Akhirnya, ya ibu saya juga jadi kena gitu. Padahal kan ini urusan saya secara pribadi gitu, dengan kritik yang saya sampaikan. Bukan ibu saya, itu aja sih mbak. Banyak juga yang bilang bahwa mahasiswa sekarang nih ya, di tahun-tahun atau Gen Z ini banyak yang melempem atau manja. Dari tahun 98 kan keras tuh ya mahasiswa selalu apa dia mu. Nah itu pendapat mas Manik sendiri gimana sih? Kan mas Manik nih sekarang berarti baru lulus tahun 2021 ya? Isu daya 2021? Udah lumayan. Nah, kan sehari-hari itu bareng mereka ini ternyata sebenarnya nggak melempem juga. Ternyata, apa namanya, terkait dengan isu-isu politik, isu-isu sekarang nih keras juga gitu. Nah, apa sih yang mas lihat dari generasi sekarang gitu? Apalagi generasi mas Manik yang baru lulus ini sekarang. Kalau dibilang melempem itu saya nggak sepakat sebenarnya. Nah, karena pada akhirnya setiap generasi tuh pasti punya masalahnya masing-masing lah. Punya urusannya masing-masing gitu. Jadi, ketika bentuknya ageism aja gitu. Seolah-olah yang senior tuh pasti merasa yang juniornya tuh nggak akan lebih baik dari mereka gitu kan. Itu yang selalu terjadi di kita. Nah, tapi kalau kita bicara tentang masalah generasi, ada satu riset yang menurut saya menarik dari British Council. Mereka bilang bahwa generasi muda Indonesia itu bukannya apatis secara politik, tapi mereka frustasi secara politik gitu kan. Terminologinya beda ya, antara apatis sama frustasi. Mungkin karena udah frustasi lama, jadinya apatis gimana? Saking frustasi. Saking frustasi jadi apatis aja gitu ya. Jadi udah deh. Jadi nggak percaya. Ya, itu juga sih mungkin yang saya rasain waktu saya. Akhirnya, bukan saya nyalek gitu. Orang-orang akhirnya jadi, masa iya bisa merubah sistem gitu-gitu kan? Nah, tapi balik lagi, rasa frustasi ini menurut saya penting untuk ditanggapi. Ditanggapinya seperti apa? Ditanggapinya adalah dengan memberikan akuntabilitas yang baik. Dari siapa? Tentu dari otoritas. Kenapa? Karena sayang sekali, generasi muda kita ini punya pemahaman yang sangat baik. Level mereka tentang mencari informasi itu juga cukup baik sebenarnya. Ya, karena sosial media, teknologi, segala macam. Betul, meskipun ada tantangan ya pasti. Entah itu hoax, segala macam. Tapi apa yang mau saya sampaikan adalah, mereka punya potensi yang sangat besar. Ketika mereka sudah frustasi sama politik, mereka frustasi sama negara gitu ya. Yang ada kita malah kehilangan sumber daya-sumber daya manusia yang berkualitas. Makanya penting bagi kita untuk, jangan lagi merendahkan orang mudanya, tapi mari kita lihat posisi mereka saat ini. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Itu yang kemudian harus kita jawab. apabila masyarakat sipil merasa perlu untuk membangun mereka juga. Dan pemerintah harus menyiapkan program, juga kebijakan yang memang membantu mereka bisa berkembang. Ya, memang udah beda zaman aja lah ya mas ya. Kalau zaman dulu mungkin kita banyak didikte, kita iya-iya aja gitu. Nggak terlalu bisa vokal. Nah, kalau sekarang udah lebih banyak tahu dari luar, kemudian juga hak untuk berpendapat juga udah bisa di platform mana aja. Jadi ya, udah nggak bisa dibendung lah gitu ya. Udah otomatis kita harus bisa terima nih, genzi atau masyarakatnya yang memang udah vokal dan kritis gitu sebenarnya. Jangan sampai mereka ini apatis gitu kan. Nah, Mas Manik ini sekarang berarti sudah lulus, terus bekerja di mana mas? Apa yang menjadi, apa ya, menjadi isu sekarang atau yang menjadi prioritas di kehidupan mas? Oke, ya. Pas saya lulus, saya lulus dari kesehatan masyarakat, Mbak, di tahun, ya 2021 wisudanya. Dan pekerjaan saya, saya kerja dari 2020 sebenarnya, di Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Fokus kami memang masalah kesehatan masyarakat, khususnya adalah upaya menurunkan jumlah konsumsi rokok untuk anak-anak gitu setidaknya. Dan saat ini, saya juga bekerja di Indonesian Youth Council for Tactical Changes. Kurang lebih sama tentang masalah rokok, tapi kami lebih fokus pada bagaimana melibatkan orang muda secara bermakna. Jadi, salah satu isu yang kemudian saya fokuskan adalah dari isu background saya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat saat itu, yaitu kesehatan masyarakat juga. Dan bagaimana melibatkan orang muda dalam perumurusan kebijakan supaya bisa lebih bermakna. Dan kita nggak dianggap sebagai objek politik aja gitu. Iya kan? Genset, 55 persen, gitu. Nggak dong. Kita lebih daripada itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai tobako tadi ya, ada pemerintah ini sudah menetapkan ada empat aspek untuk meningkatkan cukai rokok nih. Yang pertama adalah kesehatan. Dan juga ada beberapa riset yang bilang kalau rokok di Indonesia ini adalah penyebab kematian, betul ya, 17 persen kalau nggak salah ya. Dan juga hipertensi. Nah, ini sebenarnya gimana untuk mengendalikan ini ya? Karena kita tahu juga kan sebenarnya lapangan kerja dari industri rokok ini juga besar mas. Betul, betul. Nah, gimana mas? Manik, pasti udah mikirin dong gimana sini gitu. Gimana ya di sisi lain ini membuka lapangan pekerjaan, tapi di sisi lain juga ya berbahaya lah udah pasti. Yes, ya jelas. Sebenarnya kita udah sama-sama tahu artinya ini berbahaya. Tipik gitu. Udah kan artinya kita sudah sama-sama memahami bahwa produk yang berbahaya jelas harus dikendalikan. Nah, dari dulu masalahnya mbak, kita tidak punya stance yang cukup kuat untuk benar-benar menanggulangi masalah rokok gitu. Padahal secara tren di negara-negara maju atau bahkan ada, kalau nggak salah surveinya dari statista gitu. Mereka menunjukkan di 20 tahun lagi atau sekitar 10 tahun lagi diproyeksikan prevalensi perokok di seluruh dunia itu cenderung turun. Ya, paling banter mungkin Jepang atau Amerika itu mereka masih stagnan lah gitu. Tapi Indonesia doang yang naik. Dari statistiknya, Indonesia doang yang naik. Apakah kita nggak malu? Pertama, industri rokok ini jelas sunset industry. Kenapa? Karena akhirnya masyarakat mulai sadar tentang masalah kesehatan. Ditambah lagi, kalau tadi kita bicara tentang masalah tenaga kerja, kita juga punya banyak industri yang akhirnya shifting kan mbak. Dulu misalnya kita lihat ada wartel, warung telepon gitu kan. Ya, terus akhirnya kan media komunikasi berkembang. Sama halnya seperti ini juga gitu. Artinya, kalau kita menganggap bahwa, oh ada banyak nih tenaga kerja, ya banyak di industri-industri lain juga ada banyak gitu. Tapi yang perlu kita lihat juga adalah, seberapa signifikan mereka kemudian ke masyarakat gitu. Nah, datanya, cukai rokok yang diterima, atau pendapatan negara yang diterima dari cukai rokok di tahun 2015 itu, hanya sekitar 140 triliunan rupiah. Gitu ya, tapi riset dari Soehartakwosen menunjukkan di tahun yang sama, beban negara akibat masalah rokok itu mencapai 590 triliunan rupiah. Artinya hampir sekitar 4 kali lipat lah dari... Jadi, bebannya lebih banyak ya daripada pendapatannya. Jadi, kalau kita mau hitung-hitungan, oh ini ada tenaga kerja, iya memang ada gitu. Tapi makanya yang perlu kita lakukan itu adalah pengendalian. Jadi, prosesnya itu memang pelan. Pelan ya. Perlahan, tapi harus signifikan gitu. Kalau misalnya kita ngomongin cukai rokok, ya sekalian naikin yang tinggi, biar harganya mahal. Kemudian, kalau kita ngomongin masalah petani, masalah industri, mereka juga dapat tuh. Jadi, ada namanya dana bagi hasil cukai-hasil tembakau. Dimana itu juga dari cukai, yang kemudian diperuntukkan untuk memberikan kesejahteraan buat buruh, buruh industri rokok, supaya mereka bisa lebih siap untuk misalnya pekerjaan baru, atau kita memberikan bantuan buat petani, supaya mereka bisa alih tanam. Dan banyak buktinya yang menunjukkan bahwa petani-petani di sekitar temanggung gitu ya, mereka bisa beralih tanam jadi petani kopi, dan mereka sukses. Kita sebut ada namanya Pak Sukiman. Kopi dia bahkan bisa sampai ke Jepang. Jadi, artinya banyak potensi. Jangan takut gitu. Jangan takut dengan masalah ini, yang perlu kita lakukan adalah tegas. Karena tadi kita udah jelas tahu, ini berbahaya. Masa iya kita iklanin? Masa iya kita promosiin terus-terusan? Jadi, memang berat sih ya. Maksudnya kalau kita lihat tuh, memang banyak yang dikorbankan juga. Tapi kan, kalau pengorbanannya untuk lebih baik, kenapa enggak? Jadi ya, mungkin dari industri-nya juga harus pelan-pelan beralih, cari lagi gitu ya, apa yang bisa menghasilkan sebesar ini. Pastinya masih banyak lah ya. Banyak jelas. Dan masalahnya, meskipun kita ngomong ini besar nih, tapi membunuh gitu, Mbak. Itu dia kan. Enggak bisa nih kita, kalau ngomongin tentang ekonomi itu, hanya pendapatan atau uangnya aja. Tapi kemudian tidak sustainable. Nah, kemudian juga ada terkait, tadi juga aspek-aspek. Yang ketiga nih, cukai negara. Ya, tadi ya penerimaan. Ternyata bebannya juga lebih banyak gitu ya. Lebih besar. Terus juga yang keempat, ilegal karena semakin tingginya cukai rokok. Nah, satu hal lagi yang menarik, tercatat juga, rokok ini kemudian RUU-nya atau undang-undangnya ini belum tegas gitu ya, Mas Manik lihat ya. Belum ada perubahan juga ya. Apa yang Mas Manik inginkan dari perubahan di industri, khususnya tobacco ini di Indonesia? Ya, pertama jelas kita harus punya payung hukum yang memang mengatur masalah rokok. Contoh paling signifikannya adalah rokok di Indonesia atau bahkan kita kita ngomongin Asia Tenggara nih, Indonesia ini satu-satunya negara yang masih mengiklankan rokok di media siaran seperti televisi, radio, dan lain-lain gitu. Satu-satunya. Kemudian kita ngomongin masalah di internet. Oh, banyak banget berkeliaran iklan rokok segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa kita tidak tegas nih sebenarnya. Ini produknya berbahaya, tapi kok bisa diiklanin? Nah, anak-anak yang kemudian melihat, itu mereka akan terbiasa untuk melihat bahwa oh, brand ini bagus. Berarti ya orang saya lihat nih tiap hari gitu. Bisa nih saya konsumsi. Nah, itu yang berbahaya. Kita harus punya payung hukum yang kemudian tadi melarang tentang iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Kemudian di sisi lain, kita juga harus menyeimbangkannya. Pemerintah juga harus punya nih, namanya unit layanan berhenti merokokok yang kemudian diperbesar, diperbaiki gitu. Kenapa? Karena ini untuk membantu masyarakat yang memang punya niat baik ingin berhenti merokok. Ada, dan layanan ini sebenarnya sudah ada di Kementerian Kesehatan. Tinggal bagaimana mengoptimalisasi ini. Supaya masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Kemudian di sisi lain, kita juga harus melihat dari segi harga. Kalau harga rokok ini masih murah, yang beli itu bukan orang tua, anak kecil. Uang jajan anak kecil SD satu hari itu bisa Rp2.000 misalnya. yang paling kecil gitu misalnya. Dan mereka melihat rokok yang bisa dibeli batangan itu cuma Rp1.000.000, Rp1.500.000. Yaudah mereka bisa nabung buat akhirnya beli rokok gitu kan. Dan rokok di kita ini masih bisa dibeli batangan, di warung-warung. Itu juga harus diatur dan harus bisa dilaranglah penjualan rokok secara batangan. Itu yang beberapa kebijakan yang seharusnya dimiliki oleh Indonesia, sehingga secara komprehensif kita bisa menurunkan prevalensi prokok, khususnya anak-anak. Banyak ya? Banyak, banyak sekali. Ini baru dari rokok ya, Mas? Belum kita ngomongin pendidikan, kesehatan yang lain. Belum pendidikan, kesehatan yang lain. Aduh, ya nggak apa-apa deh. Tapi yang penting semangatnya itu ya. Satu-satu kita menai. Semoga dalam mungkin 10-15 tahun ke depan generasinya harus sudah berubah. Mas Manik ini juga up non ya katanya. Betul. Luar biasa ya. Udah jadi ketua BEM, kemudian juga ikut demo kemarin. Ini harus banyak nih generasi-generasi seperti Mas Manik yang benar-benar peduli sama negaranya. Nah ini ceritain dong, Mas. kapan mulai up non, kemudian terus gimana sih di sana gitu. Apa yang Mas Manik dapat dari up non sendiri? Oke, ya. Jadi keputusan saya ikutan abang nonnya ini juga menarik ya. Karena abang nonnya kan ada batasan usianya terakhir 25 tahun. Karena usia saya udah 25 tahun pas. Jadi saya harus ikutannya gitu. Kenapa menarik? Karena saya juga penasaran sebenarnya. Selama ini kan saya berada di luar sistem gitu. Di NGO saya juga saya artinya ada di luar sistem. gimana kalau saya mulai masuk tapi pelan-pelan. Nah caranya itu adalah dengan menjadi duta pariwisatanya sebenarnya. Yaitu lewat up non. Jadi saya jadi mengerti nih sebenarnya pemerintah kayak gimana betul. Oh ada program ini. Oh mereka juga ternyata mempertimbangkan ABCDFG segala macam gitu. Tapi lewat pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah akhirnya saya ikut. Saya maju di abang nonnya Jakarta Timur. Awalnya alhamdulillah sebagai wakil satu kemudian dikirim ke DKI Jakarta dan mendapatkan harapan dua waktu itu. Jadi sangat bersyukur saya bisa terlibat banyak di abang nonnya karena disitu kami diberikan ruang untuk mengetahui program di DKI Jakarta ada apa aja. Kemudian ada pariwisata dan ekonomi kreatif apa aja yang ada di DKI Jakarta. Jadi saya mulai mengerti oh ternyata ada yang bikin batik betawi nih di daerah Jakarta Barat gitu. Atau ternyata ada yang bikin soto betawi yang enak nih di sekitaran Jakarta Timur gitu kan. Nah itu kan ekonomi masyarakat ya ekonomi rakyat gitu. Perlu kita suarakan supaya akhirnya Jakarta ini juga bisa jadi lebih baik dan masyarakatnya secara ekonomi juga meningkat gitu. Oke jadi bukan hanya kritik di luar aja ya tapi ternyata ada juga ya program-program yang sudah baik begitu dilakukan. Betul dan ya saya sangat excited juga ya karena tadi balik lagi ini sangat muda abnon ini sangat muda kita menggunakan kampanye promosi budaya itu budaya betawi khususnya tapi kemudian kita juga masukkan unsur-unsur masyarakatnya seperti ekonomi kreatif gitu terus juga bagaimana kebudayaan betawi di sekitar kita bisa tetap terjaga Jakarta ini kan global city gitu ya gimana ketika masuk orang-orang yang banyak tapi kita bisa tetap punya budaya yang kuat gitu kental gitu sih mbak. Ya memang kalau budaya itu kuat di suatu negara nah negara ini juga bisa berkembang memiliki identitas yang kuat gitu keluarnya kan kebetulan saya juga penari mas jadi jadi kalau soal budaya aduh itu udah senang ya mbak mendara daging ini tari apa mbak dulu saya tari dari Sabang sampai Merauke wah semuanya ya semuanya saya pengen tau juga kan cerita kebudayaannya gimana gitu jadi kalau soal budaya mendara daging sih kayaknya nah mas Manik terakhir nih nah bukan terakhir sih maksudnya ini yang apa ya namanya topik yang mau kita gali nih dari mas Manik kan mas Manik udah tuh dari demo BEM UI kemudian juga udah APNON nah sekarang nih menjelang 2024 yang juga kemarin rame di social media ternyata mas Manik ini mau nyalek ya betul nyalek dari partai perindo luar biasa aduh ini pasti buat mas Manik yang terbiasa mengkritik di luar pemerintahan ini pasti lumayan berat kali ya atau atau malah ini menjadi semangat oke yang kedua yang kedua jadi semangat oke gue masuk deh gitu ya gue pengen tau nih gimana gitu ya mas betul iya dan fungsinya legislatif juga kan sebenarnya dalam tanda kutip ya mengkritik juga kan mengawasilah gitu mengawasi kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah maksudnya saya nyalek di DPR DDKI Jakarta buat temen-temen semua Dapil 6 Jakarta Timur itu wilayah Cipayung Ciracas Pasar Rebo dan juga Kampung Makassar gitu nah saya tertarik sekali kenapa karena ya tadi saya pengen mengerti sistemnya itu seperti apa sebenarnya berjalan kalau seandainya bisa dibuat ekosistem yang baik gitu bisa jadi bentuk politik ini akhirnya lebih ramah sama anak-orang muda gitu orang-orang muda akhirnya paham bahwa oh kehidupan sehari-hari kita itu memang jelas nih harus nih terkait dengan politik jadi kita harus ikutan berpartisipasi buat ngebangun Jakarta ngebangun Indonesia gitu nah itu yang kemudian jadi semangat justru buat saya saya punya latar belakang isu ada isu kesehatan masyarakatnya dan ada latar belakang organisasi di BEM tadi gitu yang mengkritik segala macam menurut saya itu bisa jadi kekuatan justru bagi saya secara pribadi strength saya untuk punya setidaknya ada integritas atau pegangan yang saya miliki gitu ketika bergabung dalam sistem bergabung dalam legislatif ya amin kalau terpilih gitu akhirnya mengetahui prosesnya seperti apa dan kritik yang saya bawa tuh dulu bisa saya bawa sampai yang si gue disini kan dan barangkali bisa akhirnya jadi kebijakan yang lebih baik gitu itu harapannya gitu sih mbak tapi banyak yang mengkritik mas Manik juga kan oh dulu apa namanya demo-demo ke DPR tapi sekarang mau masuk ke dalam legislatif nah itu gimana tuh mas? wajar ya mbak saya juga gak nyalahin mereka kenapa? karena ya jelas tadi yang saya sampaikan bisa jadi mereka tuh punya frustrasi politik tadi yang akhirnya jadi cukup punya trust issue lah gitu ya ya kita aja kalau di relationship gitu kan ada salah dikit trust issue nya lama gitu ya apalagi ini udah dari tahun-tahun dari 98 misalnya sampai sekarang pasti trust issue nya kencang gitu kan jadi saya sangat mewajarkan dan justru saya mengajak teman-teman semua yang tadi punya keresahan ini gitu ya ya ayo awasi saya gitu kontrol kalau ternyata saya kemudian melakukan hal-hal yang akhirnya ini kan saya juga belum masuk sebenarnya ya sampai DPRD jadi harapannya juga tolong berikan kesempatan atau ruang bukan cuma buat saya tapi orang-orang muda sebenarnya supaya mereka punya punya dulu nih ada ruangnya dulu karena selama ini kan kita selalu bilang kalau kita gak dikasih ruang juga kan betul gak pernah bisa dicoba dong masa dari luar terus betul gak pernah bisa dicoba gagasan kita gak pernah bisa dirasakan gitu makanya harapannya adalah justru dengan kritik-kritik yang disampaikan sama teman-teman itu bisa membuat saya semakin kuat dan makin sadar bahwa ya seperti inilah seharusnya kehidupan politik gitu kita harus menerima kritik dan kritik itu kemudian dijadikan sebagai landasan kita menyampaikan aspirasi yang lebih baik gitu amin semoga terpilih ya mas amin amin nah udah kepikiran belum sih program-programnya apa nih kalau program kan kebetulan juga karena legislatif ya mbak pasti bukan eksekutif gitu ya program-programnya tapi yang jelas harapannya saya bisa punya semacam platform kebijakan gitu ya yang memudahkan buat orang-orang muda ini akhirnya jadi paham dan mengerti oh ternyata di DKI Jakarta ada program Jackpreneur namanya gimana nih buat UMKM bisa maju gimana nih kan orang muda apalagi di Jakarta banyak ya orang-orang kreatifnya bisa gak nih mereka dapat pelatihan khusus dari Jackpreneur gitu harapannya ini bisa tersambung dan tersalurkan juga buat mereka gitu kemudian fungsi penganggaran gitu ya yang nanti mungkin akan dilakukan saya pengen banget melihat bagaimana Jakarta ini punya keseriusan dalam aspek-aspek kesehatan dan lingkungan berapa banyak nih APBD dari DKI Jakarta yang akan dialokasikan untuk masalah kesehatan untuk masalah lingkungan akhir-akhir ini seminggu terakhir nih polusi di Jakarta polusi udara paling parah nih katanya itu dia itu dia mbak jadi mungkin kita bisa lihat nanti dari APBD berapa yang seharusnya dialokasikan untuk kita fokus nih di transportasi umum gitu kan karena mayoritas warga di DKI Jakarta bahkan yang komputer itu adalah kelas pekerja ya menggunakan transportasi publik gitu makanya kita harus punya juga keberpihakan sama masyarakat kelas pekerja ini untuk dengan membuat transportasi umum yang lebih baik gitu salah satunya itu sih banyak lagi sih sebenarnya kebijakan yang bisa dikatakan sejauh ini udah ngobrol belum mas sama konstituennya apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? ya beberapa ya kemarin pernah ngobrol sama orang-orang muda di coffee shop ya mereka pada akhirnya bilang bahwa ya yang sederhana kalau dari saya tadi misalnya masalah transportasi publik gitu ya kerjaan nah yang pekerjaan-pekerjaan ini juga kan jelas Jakarta ini city of opportunity ya banyak banget orang yang mau gitu itu menurut saya jadi catatan juga ditambah pendidikan gitu mereka pasti urusannya adalah tentang gimana sebenarnya KJP gitu gimana sih sebenarnya supaya saya bisa dapat kartu Jakarta pintar terus uangnya ya memang bisa dialokasikan untuk hal yang lebih spesifik gitu siapa aja sebenarnya yang bisa menerima kampus-kampus mana aja sebenarnya yang dapat gitu atau emang di swasta nggak boleh ya dapat juga beasiswa apa harus kita sampai benar-benar miskin banget gitu sampai akhirnya dapat beasiswa padahal kan banyak juga kelas menengah yang sebenarnya mereka butuh bantuan juga kan nah itu jadi salah satu masukan sebenarnya yang saya terima nah selain itu Mas Manik ini kan dulu demo nah kalau nanti Mas Manik itu masuk ke legislatif siap nggak untuk di demo? harus siap harus siap ya menurut saya demo demonstrasi itu juga sebuah keniscayan artinya sekalipun ada aktivis masuk ke dalam apa parlemen upaya mengorganisir masyarakat untuk bisa tetap punya kekuatan masyarakat sipil itu harus selalu ada artinya kita butuh penyeimbang antara kekuatan kekuasaan dengan kekuatan kerakyatan gitu jadi kalau teman-teman kemudian merasa ada yang perlu dikoreksi sampaikan gitu dan saya pun akan sangat menerima jadi udah siap ya untuk di demo ya harus masalah dengan nggak Mas bukan masalah sih pilihan Mas Manik memilih Perindo nih sebagai partai untuk masuk ke legislatif ini kenapa Mas? menurut saya Perindo ini sangat menarik Mbak menariknya karena dia belum pernah masuk ke dalam Senayan artinya secara track record masih bersih lah ya inting masih bersih bahkan punya potensi untuk kemudian punya aspirasi yang berbeda gitu dari yang sebelum-sebelumnya kan karena ya buktinya di tahun 2019 yang saya kritik adalah yang ada nih yang sekarang incumbent gitu nah makanya saya merasa bahwa ini peluang yang sangat besar untuk Perindo kemudian masuk dan punya legacy atau aspirasi yang baru unik gitu bahkan bisa disampaikan dengan baik dan jelas harus berpihak sama masyarakat sipil kemudian isu-isu UMKM gitu ya tentang membangun UMKM yang kemarin itu juga sangat baik kenapa? karena artinya kita juga peduli dengan bagaimana membangun kekuatan ekonomi masyarakat gitu akhirnya mereka bisa punya kehidupan yang mungkin bisa lebih baik lagi gitu dan isinya diverse ya sangat beragam artinya latar belakangnya itu mulai dari ya saya misalnya awalnya dari aktivis atau bahkan ada yang juga dari latar belakang apa namanya entertainment segala macam punya keresahan dan aspirasi yang beragam dan ini harapannya bisa jadi warna baru buat PR Indo dan juga warna baru di legislatif nanti atau di Indonesia secara keseluruhan baik jadi itu ya memang yang dilihat dari partai PR Indonesia karena baru dan juga warnanya berbeda bisa memberikan perubahan atau apa namanya hope hope di dalam pemerintahan ataupun legislatif yang memang kita lihat sudah mungkin sudah mencapai tadi frustasi kita harus cari yang baru oke nah ini ada lagi ini ada contekan di akun Instagram katanya sempat bilang ada yang terkhianati dan tidak sejalan nah ini ada contekan kalau ini ya karena di social media nah itu apa sih mas maksudnya mas ya sebenarnya ya teman-teman saya juga yang pasti melakukan aksi bersama-sama di tahun 2019 gitu ya kenapa karena pasti mereka juga melihat kita waktu itu turunnya bareng gitu kenapa kemudian akhirnya mengambil keputusan seperti ini tapi ya balik lagi mbak tugas saya juga kan memang bukan akhirnya atau tidak bisa gitu ya memberikan orang lain itu akhirnya sepakat semua sama saya gak juga kan tapi mereka yang terkhianati atau merasa kecewa harapannya tadi justru bisa punya kontrol yang lebih kuat gitu mereka punya semangat untuk terus mengawasi manik nah itu harapan yang bisa dilakukan karena kalau gak ada upaya untuk mengawasi itu akhirnya kan juga lost control bisa jadi lost control tapi ya balik lagi bukan saya sendiri nih yang nyalek bukan saya sendiri ada orang lain juga yang mungkin perlu kita perhatikan lebih khusus gitu ya perlu kita awasi lebih baik gitu supaya apalagi buat yang incumbent gitu mereka udah lama apa yang kemudian harus mereka lakukan setelahnya ya mungkin kita harus lebih peduli aja sih peduli terhadap ya ini terhadap sistem-sistem pemerintahan mau gak mau memang kita harus melalui partai politik sih ya betul sistemnya kan selama ini seperti itu jadi ya jangan jangan dijauhin tapi kalau bisa kita mendekat dan kita memantau apa aja yang di dalam situ gitu kan jadi mas Manik ini di dalam sistem kan akan masuk nih ke dalam sistem misalnya nanti terpilih insya Allah nah di dalam situ kan pasti ya mungkin akan ada hal-hal lama yang masih saja terjadi begitu sistem yang udah berjalan puluhan tahun ini kan susah ya mas untuk dirubah pastinya ada hal-hal negatif yang nantinya ada di dalam sana misalnya seperti korupsi atau hal-hal yang apa kepentingan suatu golongannya itu lebih besar atau ya hal-hal seperti itu ini gimana nih nanti sikap politik mas Manik kalau ada di dalam sistem seperti itu betul ini yang pasti juga dikhawatirkan oleh teman-teman dan orang-orang lain itu di sekitar saya penting bagi saya upaya untuk mengubah sistem itu tidak dijalankan sendirian jadi harus kolektif-kolegial artinya saya juga pasti tidak akan bisa sendiri harus ada temannya nah ini yang bisa dilakukan yaitu membuat ekosistem kalau ternyata yang kita ingin lakukan adalah ekosistem orang muda maka saya bisa membuat ekosistemnya dengan perkenalan lintas partai juga gitu ya bukan cuma satu partai supaya ibaratnya punya teman gitu karena kalau sendirian tuh so-soan jadi superhero gitu kan gak mungkin bisa dilakukan tapi kalau kerjanya barengan jadi super team gitu nah itu yang harus dilakukan sebenarnya dalam sistem itu kemudian tadi makanya kenapa saya mengajak teman-teman untuk tetap memobilisasi massa agar orang-orang yang berada di dalam sistem juga tidak semena-mena gitu tidak akhirnya bisa korupsi apa segala macam barangkali karena mereka tidak merasa diawasi tapi ketika mereka diawasi mereka kemudian benar-benar dipandangi terus gitu ya dari setiap hari bangun tidur tapi maksudnya kita selalu melihat bagaimana progres dia di dalam pekerjaannya atau progres saya nanti di dalam pekerjaannya itu jelas akan membuat saya juga punya akuntabilitas yang lebih baik akhirnya saya punya rasa bertanggung jawab juga dan ya ini bukan karena saya takut gitu ya tapi bentuk integritas yang memang harus saya jalankan jadi harapannya saya punya teman di dalam sistem saya juga punya kawan-kawan atau teman-teman mitra berpikir gitu ya yang ada di luar sistem atau extraparlementer tadi dan saya sendiri secara pribadi tentu harapannya bisa punya kekuatan yang lebih baik lagi gitu ya tentu lewat hal-hal spiritual gitu ya menjaga diri kemudian terus apa ya bertemu dengan orang-orang yang baik orang-orang yang memang punya integritas yang baik pula sehingga harapannya itu bisa tetap dijaga amin ya mungkin juga bagaimana kita mensosialisasikan bahwa lihatlah pemilih atau lihatlah pilihan-pilihan yang seperti mas Manik ini ya yang amin yang apa ya muda kemudian juga yang menyuarakan perubahan-perubahan di dalam parlemen gitu ya yang tidak begitu-begitu aja gitu ya dan menurut data survei terakhir nih di beberapa lembaga survei menunjukkan Gen Z ini sudah tidak lagi apatis terhadap politik tapi ya tadi sudah frustasi sudah muak nah gimana ya mas Manik untuk mengambil hati lagi yang udah trust isunya tinggi yang udah frustasi ini menurut mas Manik gimana nih untuk mengambil hati mereka yes susah sebenarnya pasti ya rasanya juga bagian dari Gen Z saya punya pemikiran yang barangkali juga dirasakan sama teman-teman intinya sih kalau menurut saya coba kita kasih warna baru nih buat politik gitu kalau selama ini kita lihat mungkin cairan kampanye yang cukup monoton kebijakannya pun yang disampaikan ya sifatnya normatif juga gitu barangkali kita harus melakukan langkah-langkah progresif yang bisa menggaet hati Gen Z gitu apa sih kayak apa sih langkah progresif itu maksudnya kan karena kan kita yang kita lihat selama ini tuh biasanya ya udah template aja gitu yang kita lihat nanti ada meme tuh kemarin kalau tiba-tiba baik berarti dia mau nyalek itu gimana tuh jadi sebenarnya kan udah ada skeptis masyarakat tuh udah skeptis gitu ya terhadap padahal kan ya kayak mas Manik sendiri mas Manik kan tergeraknya bukan karena memang ingin berkuasa atau ingin memanfaatkan apa tapi ingin membawa suara atau membawa sesuatu perubahan yang memang mas Manik selama ini sudah perjuangkan gitu kan ya ya balik lagi ya mbak sebenarnya bisa jadi yang mereka butuhkan itu adalah cara engagement kita kepada mereka yang tentu lebih humanis tidak hanya menganggap mereka sebagai objek kemudian juga membawa aspirasi yang memang mereka sampaikan gitu bisa jadi kan selama ini terputusnya karena cuma diajak ngobrol tapi ketika kita bicara tentang program kita bicara tentang kebijakan apa yang kita akan ke awal itu kita gak bisa ngomong gak didengerin gitu ya gak didengerin juga kan artinya apa yang mereka sampaikan gitu itu perlu dijadikan sebagai landasan berpikir kemudian kita suarakan itu bahkan teman-teman nitip ke saya ya kalau bisa terus lantang artinya ya kalau orang-orang muda selama ini lantang ketika mereka masuk dalam sistem harus juga seperti itu jadi suaranya bisa apa ya meresonansi berubah gitu akhirnya berubah sekarang kan sekarang udah sangat terbuka gitu ya apa yang dibicarakan di dalam legislasi tersebut itu juga udah keluar gitu kan social media udah dimana-mana gitu kan jadi makin transparan kan makin enak gitu buat kita kemudian ya balik lagi gimana gerakan-gerakan orang-orang muda ini yang secara kolektif tadi itu bisa di engage juga lewat ketemu langsung bicara langsung sama mereka bikin diskusi atau hal-hal yang sifatnya tadi ya baru lewat social media dan saya yakin orang-orang muda juga udah mulai mengerti bahwa kampanye itu bukan tentang joget di tiktok gitu ya terus pakai seragam partai apa segala macem tapi juga sampaikan apa sih lu ngapain gitu bagaimana kita mendengarkan betul hanya pengen didengar sebenarnya genzi ini didengar dan ya dijalankan apa yang kita mau gitu ya yang dimau juga pastinya kan membangun ya untuk Indonesia gitu ya untuk mereka juga kan sebagai generasi muda gitu jadi ya disampaikan aja inspirasinya sekaligus juga tadi bentuk kampanye-kampanye politik kampanye publik yang juga mencerdaskan jadi kita memberdayakan mereka untuk tahu oh gini nih sistem politik supaya kamu bisa berpartisipasi ini caranya gitu supaya kita bisa tahu arah ke ini kebijakannya A nih apa nih hubungannya sama kehidupan saya sehari-hari gitu jadi kan ya saya tahu pasti mereka pun juga punya urusan pragmatis ya apa nih urusannya nanti sama saya nah itu kita harus kasih tahu bahwa kebijakan yang akan dibahas sekarang pasti punya dampak buat kehidupan mereka itu yang harus disosialisasikan betul karena kan mungkin juga saking terbukanya informasi udah gak keinget lagi kali ya hal-hal yang seperti itu gitu kan karena ah ini tidak dampaknya tidak langsung gitu mereka jadi memilih hal-hal lain yang kemudian lebih berdampak gitu yes kehidupan mereka sehari-hari nah Gen Z ini unik juga ya sebenarnya ya karena saking terbukanya informasi udah gak ada yang lagi yang bisa ditutupin atau sudah sangat transparan gitu dan cara-caranya juga harus harus berbeda gitu ya ya itu tadi lewat sosial media tentu tapi lewat sosial media aja itu gak cukup kan kadang ada kontennya nih harus ada isinya karena kalau enggak ya balik lagi mereka malah akan mempertanyakan tapi sebenarnya Gen Z ini kritis sekali ya kalau dari beberapa riset ya mereka dibilang sebagai True Gen gitu artinya mereka punya keinginan untuk mencari informasi lebih dalam meskipun ada juga dan perlu kita lihat juga ini kan terlalu urban centris ya sebenarnya ada juga generasi Z yang barangkali tidak tercukup tercapture nah ini juga penting sih sebenarnya untuk direpresentasikan mereka yang jauh dari dunia digital tapi mereka juga punya beban sebagai sandwich generation itu pun juga harus direpresentasikan jadi kalau dibilang ya memang mereka sangat peduli ya ada beberapa tapi ada juga yang bukannya tidak peduli tapi mereka punya urusan lain yang menurut saya juga itu penting untuk diangkat jadi isu oke jadi memang apa ya PR nya adalah gimana kita mensosialisasikan itu semua gitu ya jadi biar ya satu suara gitu biar semua juga menjadi lebih transparan nah kalau nanti Mas Manik Insya Allah semoga terpilih nih ya amin di tahun depan jadi DPRD DKI ya apa yang pertama mau Mas lakukan boleh dong atau ini dulu deh di apa namanya di komisi mana misalnya oke terus kan banyak tuh banyak banget tadi kan udah dari kesehatan kemudian juga KPK hukum semua semua disorot semua disorot sama Mas Manik nah yang mana dulu nih Mas apa fokusnya dimana fokus saya sebenarnya ada di komisi E harapannya ya kesehatan kebudayaan segala macam gitu dan apa yang bisa dilakukan adalah tadi karena kebetulan kesehatan saya pengen sebenarnya melakukan assessment terhadap RUU ya apa namanya Raperda Raperda yang ada di DKI Jakarta itu ada apa aja kemudian juga tentu akan melihat fungsi-fungsi pengawasan dan juga penganggaran gitu ya APBD di DKI Jakarta ini seperti apa jadi langkah pertama pasti assessment dengan kondisi sosial politik yang ada kemudian juga membuka ruang sebesar-besarnya buat masyarakat sipil itu bisa menyampaikan aspirasinya sehingga saya tahu nih di awal ketika saya menjabat ada isu yang harus saya perjuangkan dari mereka kemudian saya lihat kondisi sosial politiknya apakah memungkinkan atau tidak itu yang akan saya perjuangkan dan yang paling penting juga salah satu isu yang menarik adalah Raperda tentang kawasan tanpa rokok di DKI Jakarta yang masih mengendap jadi harapannya ketika bisa ya itu juga bisa saya dorong dorong akhirnya jadi Perda gitu jadi udah udah ada ya udah ada bayangan strateginya ya bayangan ya oke baik kalau gitu sekarang terakhir pesan untuk anak muda supaya yang udah frustasi ini supaya tidak apatis gimana sih mes pesan-pesan apa sih yang harus kita sampaikan gitu agar yaudah mereka mau gak mau harus harus bareng nih sama anak-anak muda lain untuk mendorong biar Indonesia ini menjadi lebih baik oke ya berbeda pendapat itu wajar ya teman-teman kalau kalian merasa oh gak percaya sama Manik gitu satu jawaban saya don't believe me just watch mari kita sama-sama mengawal ini yang penting adalah kita harus tahu bahwa kehidupan sehari-hari kita itu dekat dengan politik teman-teman waktu jalan di trotoar tiba-tiba ke Senggol sama Tiang Listri gitu atau teman-teman mau naik Transjakarta tapi nunggunya berjam-jam karena gak ada unitnya misalnya atau teman-teman akhirnya berdesak-desakan di KRL gitu ya dan KRLnya gak mau diimport juga gitu jadi itu adalah masalah-masalah kita sehari-hari yang sebenarnya dekat dengan politik ketika kita jauh dari itu ya itu yang kemudian kita rasakan padahal sebenarnya kalau kita benar-benar peduli Tiang Listrik bisa jadi akhirnya diperbaiki hingga trotoarnya jauh lebih ramah terhadap pejalan kaki atau kita bicara tentang transportasi umum ternyata ada alokasi dana yang lebih untuk akhirnya punya unit Transjakarta yang bisa menyeluruh gitu ya di seluruh DKI Jakarta bahkan di kota-kota satelitnya gitu atau ya masalah tadi KRL juga teman-teman akhirnya bisa dapat yang lebih layak yang lebih nyaman untuk kita tempati jadi mulai aware karena setiap kebijakan pasti punya dampak ke kehidupan kita sehari-hari mau siapapun maksud rakyatnya pada akhirnya itu berdampak sama kehidupan kita jadi kalau kita tidak melek sama politik kita tidak mau dekat dengan politik ya bisa jadi itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk tetap membiarkan kehidupan kita gini-gini aja baik jadi harus berjuang ya sebagai anak-anak muda baik terima kasih mas Manik sudah hadir terima kasih sukses semoga tahun depan berkantor di Kewon Siri baik pemirsa sampai disini nampol hari ini jumpa lagi di episode selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati